Pabrik yang berlokasi di Koko, Serang Banten ini menggunakan blueberry segar sebagai bahan pembuatan selainya. Untuk menjamin kesegaran buah, sebelumnya blueberry disimpan dalam freezer sampai beku. Baru deh, siap kita giling. Buah dengan rasa manis dan sedikit asam ini adalah buah asli dari Amerika Utara. Dapat tumbuh juga di beberapa negara seperti Selatan Australia. Selandia Baru dan Amerika Selatan. Kandungan antioksidan, vitamin dan mineralnya yang tinggi sangat bermanfaat bagi tubuh. Khususnya untuk kesehatan mata dan otak. Hasil gilingannya jadi berbentuk bubur nih. Atau biasa disebut pura buah. Sip, pura blueberry siap lanjut ke tahap berikutnya. Wah, canggih banget tuh pakai lift pengangkut. Ayo naik-naik. Sekarang waktunya tahap mixing dan cooking. Pada tahap ini akan mencampur semua bahan baku sekaligus memasaknya sampai matang. Agar tetap hygienis, mesinnya didesain secara otomatis loh. Selain pura blueberry, masukkan air, gula, dan bahan-bahan lainnya. Satu tanki ini bisa untuk membuat 300 kg selai blueberry loh. Weleh-weleh, bisa buat makan semua warga di desa Soekarmadu ini sih. Suhu pemasakannya sekitar 90 derajat celcius. Sudah ditahap piling, alias mengisi selai blueberry ke dalam botol mie. Setiap botol berisi 350 gram selai blueberry. Mesin akan otomatis mengisi ke enam botol langsung. Mantap! Selain kemasan botol, ada juga kemasan besar seperti ini. Biasanya untuk kebutuhan industri makanan, seperti restoran, kafe, dan perusahaan kue. Tersedia beberapa kemasan sesuai kebutuhan. Mulai dari 1 sampai 10 kg. Jangan lupa, sebelum dipasarkan, produk harus diberi kode produksi dan juga tanggal kadal luarsa. Untuk kemasan botol, tapi silagi dengan plastik khusus. Produk pun menjadi lebih aman deh. Oh yeah, topping jam blueberry ini punya batas konsumsi selama 6 bulan setelah produksi. Agar terbebas dari logam, harus melewati alat pendeteksi logam nih. Kalau alat tidak berbunyi, artinya produk aman dari logam. Dan siap di dijual. Penjualan tidak hanya di Indonesia loh. Perusahaan ini sudah berhasil menembus pasar luar negeri. Seperti Australia, Brunei Darussalam, Singapura, dan banyak lagi. Untuk menghasilkan produk terbaiknya, perusahaan makanan ini juga mengecek setiap produk yang keluar. Salah satunya tes mikrobiologi. Masukkan sampel ke dalam inkubator selama 3 hari pada suhu 30 derajat celcius. Cek secara visual jumlah bakterinya. Jika kurang dari 10 ribu koloni, artinya produk aman dan bisa dijual. Jangan khawatir dengan kualitas produk selain sudah mengantongi sertifikat halal. Produk ini juga sudah lolos uji food safety system. Jadi aman untuk kita konsumsi. Nah, kita bisa buat makanan dan minuman menggunakan topping jam blueberry ini loh. Untuk makanannya, kita buat blueberry dan yogurt layer pancake. Siapkan adonan pancake. Lalu masak di atas wajan anti lengket. Beri taburan blueberry di atasnya. Wih! Balik pancake untuk mematangkan bagian atasnya. Sip deh! Susun pancake dan olesi setiap pancake dengan yogurt. Lalu tuang topping jam blueberry di atasnya. Dan blueberry segar. Rasanya yummy banget! Sekarang kita buat beri lemon tiuk. Siapkan gelas lagi. Masukkan es batu. Satu sendok makan topping jam blueberry. Sirup strawberry. Sari buah lemon dan teh hitam. Kita juga bisa tambahkan blueberry segar ke dalam minuman ini loh. Nah, gimana? Pas banget kan untuk menu berbuka puasa? Enak, segar, dan sehat pastinya. Tuh, nyeng. Anas bener ya hari ini. Puasa-puasa sepi lagi. Sabar, bos. Namanya juga bulan puasa. Kesabaran diuji. Ntar juga ada aja ke pasar. Tuhan benar yang ngomongannya bener. Nanti kalau ada yang mau naik, oh gak duluan ya yang narik. Ya, gak. Gak bisa begitu. Kan ening duluan yang sampai sini. Mantri dong. Nen, bareng mangsa ef aja tidur di sini. Temenin dia. Eh, Pak Oga, Pak Enyeng. Hmm, ternyata mangkal di sini ya. Eh, ayo nih. Siapa yang mau antar Unyil ke pabrik? Salah, Pak Enyeng aja, Den. Sini, ayo diantar. Ya, gak bisa gitu, Nen. Den Unyil kan nyebut Pak Oga duluan. Ayo, Den, sama Pak Oga aja. Aduh, puasa-puasa malah berantem. Yah, yaudah deh. Unyil sama mangsa ef aja. Ayo, Mang. Bangun, Mang. Bangun. Wah, ada apa nih ribut-ribut? Eh, Den Unyil. Alhamdulillah. Ayo, Den. Mau kemana? Mamang antar pokoknya. Malah mangka ef yang bawa. Gimana nih? Gimana sih, Mangka Rebutan? Nah, aturan kan ngantri. Yaudah, jadi gak narik kan kita? Sekarang, gilirannya kol ungu nih. Hehehe, sayuran ini masuk ke dalam keluarga kubis-kubisan. Mengantap kol ungu banyak caranya. Teman-teman bisa membuat salat kol ungu dengan tambahan berbagai jenis sayuran. Ayo, kita bantu ikut Chef Duna buat salat kol ungu yuk. Pertama, potong dulu kol ungunya. Kol ungu sering menjadi campuran salat karena punya rasa yang lebih manis dari jenis kol lainnya. Selain itu, warnanya menarik. Bikin menggugah selera. Hehehe. Asal kalian tahu nih, mengkonsumsi satu cangkir kol ungu cincang dalam satu hari bisa memenuhi kebutuhan serat pada tubuh. Campur potongan kol ungu dengan sayur lainnya. Teman bisa lho, mengkreasikan campuran salat sesuai selera. Oh iya, karena sayuran ini langsung dimakan, pastikan sayurannya sudah dicuci bersih ya. Tambahkan mayonis, garam, dan merica. Aduk-aduk, mudah kan? Lalu, sajikan beralaskan selada. Terakhir, beri daun citer seli. Wih, yummy. Hehehe, oh iya. Kandungan antioksidan kol ungu ini, enam kali lebih tinggi dibanding kol hijau lho. Selain kaya antioksidan, kol ungu banyak mengandung vitamin C dan K. Lanjut, kita ke perkebunan kol ungu di daerah Brastagi, Sumatera Utara. Hawa sejuk Brastagi sangat cocok untuk budidaya tanaman bernama latin, Brasica oleraceae. Bibid kol ungu akan ditanam sampai umur 3-4 minggu. Selama itu, kol ungu tidak boleh terlalu banyak kena panas. Lahan gembur membuat tanaman kol ungu ini menjadi subur loh. Tapi sayang, abu vulkanik dari Gunung Sinabung bisa bikin daun-daun gosong dan kering. Wah, bisa gagal panen deh. Makanya, pengairan sering dilakukan. Sisa abu vulkanik pun akan hilang deh. Setelah 3 bulan tanam, kol ungu siap panen. Ayo, Fedrik, Mia dan Viola, bantu panen ya. Ciri-ciri kol ungu siap panen yaitu krop atau daunnya sudah menguncup dan menutupi kol ungu. Hihihi, harus kita intik nih. Potong daun bagian luarnya. Ini cara untuk menghilangkan ulat yang masih menempel. Harga kol ungu di pasaran jauh lebih tinggi dibanding kol hijau. Bisa 12 ribu per kilogramnya. Tiga kali lebih mahal dari kol hijau. Wah, tetani jadi lebih untung deh. Hihihi, hihihi. Sip, ayo, bawa ke tempat pengepakan. Kol ungu ini akan dikirim ke Bali. Bali menjadi tujuan pengiriman utama. Sekali kirim bisa 200 kilogram kol ungu. Sebelum dibungkus, pastikan kol ungu dalam keadaan kering ya. Kalau kering tidak ada jamur dan bakteri yang tumbuh. Wihihi, bisa tahan sampai satu minggu tanpa diberi bahan pengawet. Tutup dengan kertas koran. Kertas koran akan membantu menyerap air di dalam sayuran agar tidak mudah busuk. Lalu timbang kol ungu per lima kilogram deh. Mantap! Yur! Yur sayur! Penglaris, penglaris! Nombak nggak ada, Bos Ronda pun jadi. Boa, 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 apa-apaan ini? Kenapa Bos Ronda jadi tempat dagang begini, Gah? Padahal belum cukup, Bu Jurya, buat beli kerobak. Nah, Bu Jurya cari apa nih? Bungi kangkung berapa ini, Gah? Kok layu-layu begini, Gah? Bisa nggak enak nanti sayur buatan Bu Jurya? Kalau udah dimasak juga kisut semua nih daun. Eh, 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 Bo, Bu Jurya, bayar dulu. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ah, selesai juga bantu Pak Selamat berkebun. Eh, sayuran ini mending buat Bu Jurya aja deh. Siapa tau unyali dimasakin. Aduh, capek juga dagang sarian. Eh, cintu unyali tuh. Halo, mau kemana nih Ben? Ah, pal kah. Ini pak, mau ke rumah bujuri ya Eh, sayuran boleh tuh, Den Buat oga dagang besok, ya Eh, eh, jangan pak Permisi pak, permisi Mana sini Eh, nasib, nasib Kulit buah manggis Memang banyak manfaatnya Ihh, warnanya Cantik banget ya Eh, ngomong-ngomong Ayo tebak, jus apa ini Oke deh, Unyil kasih tau Ini tuh, jus ubi ungu Eh, bukan mau bikin minuman jus ubi Atau selai ubi nih Tapi, Unyil mau bikin-ubi ingejar Hehehe, wah, apalagi tuh Hmm, daripada penasaran Ayo deh, ikut Unyil ke lokasi pembuatannya Dikali kurang Yogyakarta Sudah pasti dong Pertama yang harus disiapkan yaitu ubi Kupas dulu yuk ubinya Ayo Faiz, bantu kupas sampai tuntas Hehehe, hati-hati kena pisau ya tangannya Jenis ubi yang digunakan adalah ubi ungu Selain warnanya yang cantik Ubi ungu punya kandungan gizi lebih tinggi dari jenis ubi lainnya Eh, sudah ada Ananta nih Siap mengukus ubi bareng baru sih Panaskan air dulu ya Agar ubi lekas matang Potong-potong dulu jadi beberapa bagian Eh, ah, keras juga ya ubinya Tekan yang kencang Ananta Hehehe, hehehe Nah, baru deh Masukkan ubi ke dalam panci Proses pengukusan butuh waktu selama 30 menit Taraaa, ubinya sudah matang Selanjutnya haluskan ubi dengan alat ini Tambahkan air agar ubi mudah melunak Ayo, mulai haluskan Hmm, jadi pengen nyobain jus ubi umu nih Hehehe Selesai Saring jus ubi dan pindahkan ke atas wajan Lanjut Jus ubi akan dimasak sampai menjadi pasta atau selai Masak di atas api sedang Jangan lupa tambahkan gula pasir dan susu kental manis ya Aduk terus sampai mengental Kira-kira lamanya 30 menit Sip Selai ubi umu sudah siap Untuk satu hari produksi ubi indegen Butuh kira-kira 3 kg selai ubi Ah, akhirnya sampai deh ke proses pengisian jar atau tol flash Yuk, mulai sesun Ada biskuit sandwich, krim keju, selai ubi, buttercream, kacang, krim mocha, biskuit gandum, dan bahan lainnya Untuk nombong bakteri, topes yang sudah terisi harus dipasterisasi alias dipanaskan Terakhir, agar tampilan topes semakin cantik Pasang stiker dan tutup dengan kain aneka warna Jangan lupa tambahkan sendok kayu sebagai pengkapnya Aduh, benar-benar ya Aduh, nyeng Lebih kuat lagi Aduh, ogah, ogah Ini juga sudah didorong, gak Makanya kan cuma singkong rebus Jadi, segini doang tenaga, nyeng, gak Kapan nyampe, nyeng, kalau jalannya kayak begitu kali ini Nah, bro, nyeng Iya, iya Sambil disuas dong, gak Biar jalannya kayak rata api cepat di mana, tuh Di Jepang Nah, itu dia, Pak Ennyeng Pak Ennyeng, Pak, ayo, Pak Unyel sudah mau berangkat, nih Nah, muncul juga, Den Unyel Iya, Den, ayo Pak Ennyeng siap, nih, membantu Eh, Neng, Neng, Neng Neng, mau kemana? Aduh, dulu, dulu, dulu Gimana nih? Aaaaah Aduh Engeng Awas kamu ya Kulit buah manisnya dibuang, sih Kenapa, kan ini kan kulit Kan kulit buah manis bisa dibuat biskuit Wah, kulit jadi penasaran, nih Pengen lihat biskuit dari kulit manggis Ikut ah Kita ke Universitas Berawijaya ya Tempat penelitian dan pembuatan biskuit kulit manggisnya Oke Sekarang kita bantuin kasutma dulu yuk Ngupas kulit manggisnya Berdasarkan hasil penelitian Kulit manggis yang berwarna ungu ini Banyak mengandung pigment antusianin Serta senyawa aktif santon Yang merupakan senyawa antioksidan Pembas misal kanker Makanya sayang banget kan Kalau kulit manggis yang berhasil ini Dibuang begitu saja Oke Cuci dulu kulit manggisnya ya Cuci terus ya Sekarang kita ke tempat selanjutnya Ya habis ini kak Kulit manggisnya udah dicuci kak Apa diapain? Ya habis ini kata blender yuk kulit manggisnya Lanjut Kerop untuk diambil bagian dalamnya Kemudian blender sampai ngalus Jangan lupa Tambahkan sedikit air Agar tidak terlalu kental Oke Tuangkan gelas dulu ya Berikutnya siapkan juga bahan-bahan lainnya Ada kacang tunggak yang diharuskan Lalu haluskan juga daun bayam dan sawi yang masih segar ini Kacang tunggak dan daun bayam Dikunakan untuk melengkapi kandungan gizi biskuit Terutama kandungan protein dan mineralnya Siap Tinggal membuat adonan biskuitnya Yang pertama Masukkan telur ayam dan gula pasir Lalu aduk pakai mixer Setelah itu tambahkan mentega Kepung terigu Kacang tunggak halus Kulit manggis halus Dan serbuk rumput laut Aduk terus adonan sampai kalis Supaya tekstur biskuitnya lebih lembut dan renyah Adonan ini bisa juga ditambahkan dengan baking soda Tuang adonan yang sudah agak mengembang di meja dan pipikan Dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter saja Sekarang kita cetak bareng-bareng ya Yuk siapa yang mau cetak? Aku mau cetak Ayo Sekarang waktunya mencetak adonan Menggunakan cetakan bintang ini nih Bentuknya gak harus bintang sih Boleh juga kok bentuknya Sistem adonan Sistem adonan di atas loyang yang sudah diolesi mentega ya Ups Jangan lupa Olesi juga bagian atas adonan dengan kuning telur Supaya tidak mudah hancur saat di oven nanti Tinggal bakar dalam oven selama satu jam Asik Siap-siap makan enak nih Hihihi Tada Ini dia hasilnya Biskuit-kuit manggis yang lezat dan menyiarkan Berdasarkan hasil uji laboratorium Universitas Gawijaya Komposisi gizi biskuit-kuit manggis ini tergolong lengkap Di antaranya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, vitamin D6 Serta mengandung serat per 100 gram biskuit Jadi sangat layak deh Dijadikan cemilan sehat buat sehari-hari Selain itu Biskuit ini juga sangat cocok bagi para penderita kanker Karena meskipun sudah diolah menjadi biskuit Kandungan sinyawa antioksidannya tidak berkurang Peliam gak selalu identik dengan singkong loh Di Cimahi, Jawa Barat ada peyemketan Dari peyemketan bisa diolah jadi kelapetat juga Nonton selengkapnya besok Senin Tanggal 20 Juni 2016 di Laptop si U-nya ya Untuk makanannya kita buat blueberry dan yogurt layar pancake Siapkan adonan pancake Lalu masak di atas wajan anti lengket Beri taburan blueberry di atasnya Wih Balik pancake untuk mematangkan bagian atasnya Sip deh Susun pancake dan olesi tiap pancake dengan yogurt Lalu tuang topping jam blueberry di atasnya Dan blueberry segar Rasanya yummy banget Sekarang kita buat berry lemon tiuk Siapkan gelas lagi Masukkan es batu Satu sendok makan topping jam blueberry Sirup strawberry Sari buah lemon dan teh hitam Kita juga bisa tambahkan blueberry segar ke dalam minuman ini loh Nah gimana Pas banget kan untuk menu berbuka puasa Enak, segar, dan sehat pastinya Tuh Neng Tanas bener ya hari ini Puasa-puasa sepi lagi Sabar bos Namanya juga bulan puasa Kesabaran diuji Ntar juga ada aja ke pasar Sampai yang ngomongannya bener Nanti kalau ada yang mau naik Oga duluan ya yang narik Ya enggak Enggak bisa begitu Kan Eneng duluan yang sampai sini Nantri dong Eneng bareng mangka F aja tidur di sini Temenin dia Eh, tau enggak Pak Eneng Hmm Ternyata mangkal di sini ya Eh, ayo nih Siapa yang mau antar unil ke pabrik Salah Pak Eneng aja, Den Sini Ayo diantar Ya, enggak bisa gitu Neng Den unil kan nyebut Pak Oga duluan Ayo Den Sama Pak Oga aja Aduh Puasa-puasa malah berantem Yah Yaudah deh Unil sama mangsaep aja Ayo mang Bangun mang Bangun Wah Ada apa nih ribut-ribut Eh, Den unil Alhamdulillah Ayo Den Mau kemana Mamang antar pokoknya Malah mangka F yang bawa Gimana nih Enggak sih bangka rebutan Nah, aturan kan ngantri Yaudah, jadi enggak narik kan kita Sekarang gilirannya kol ungu nih Hehehe Sayuran ini masuk ke dalam keluarga kubis-kubisan Mengantar kol ungu banyak caranya Teman-teman bisa membuat salat kol ungu Dengan tambahan berbagai jenis sayuran Ayo, kita bantu ikut chef Duna Buat salat kol ungu yuk Pertama, potong dulu kol ungunya Kol ungu sering menjadi campuran salat Karena punya rasa yang lebih manis dari jenis kol lainnya Selain itu, warnanya menarik Bikin menggugah selera Asal kalian tahu nih Mengkonsumsi satu cangkir kol ungu cincang dalam satu hari Bisa memenuhi kebutuhan serat pada tubuh Campur potongan kol ungu dengan sayur lainnya Teman bisa loh Mengkreasikan campuran salat sesuai selera Oh iya Karena sayuran ini langsung dimakan Pastikan sayurannya sudah dicuci bersih ya Tambahkan mayonis, garam, dan merica Aduk-aduk Mudah kan? Lalu, sajikan beralaskan selada Terakhir, beri daun citer seli Wih, yummy Oh iya, kandungan Tabrik yang berlokasi di Koko Serang Banten ini menggunakan blueberry segar Sebagai bahan pembuatan selenya Untuk menjamin kesegaran buah Sebelumnya, blueberry disimpan dalam freezer sampai beku Baru deh, siap kita giling Buah dengan rasa manis dan sedikit asam ini adalah buah asli dari Amerika Utara Dapat tumbuh juga di beberapa negara seperti Selatan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Selatan Kandungan antioksidan, vitamin dan mineralnya yang tinggi sangat bermanfaat bagi tubuh Khususnya untuk kesehatan mata dan otak Hasil gilingannya jadi berbentuk bubur nih Atau biasa disebut pura buah Sip, pura blueberry siap lanjut ke tahap berikutnya Wah canggih banget tuh Pakai lift pengangkut Ayo naik naik Sekarang waktunya tahap mixing dan cooking Pada tahap ini akan mencampur semua bahan baku Sekaligus memasaknya sampai matang Agar tetap higienis, mesinnya didesain secara otomatis loh Selain pura blueberry, masukkan air, gula, dan bahan-bahan lainnya Satu tangki ini bisa untuk membuat 300 kg selai blueberry loh Weleh-weleh, bisa buat makan semua warga di desa Soekarmaju ini sih Suhu pemasakannya sekitar 90 derajat celcius Sudah di tahap piling, ayas mengisi selai blueberry ke dalam botol mie Setiap botol berisi 350 gram selai blueberry Mesin akan otomatis mengisi ke enam botol langsung Mantap! Selain kemasan botol, ada juga kemasan besar seperti ini Biasanya untuk kebutuhan industri makanan Seperti restoran, kafe, dan perusahaan kue Tersedia beberapa kemasan sesuai kebutuhan Mulai dari 1 sampai 10 kg Jangan lupa, sebelum dipasarkan, produk harus diberi kode produksi dan juga tanggal kadaluarsa Untuk kemasan botol, tapi isi lagi dengan plastik khusus Produk pun jadi lebih aman deh Oh iya, topping jam blueberry ini punya batas konsumsi selama 6 bulan setelah produksi Agar terbebas dari logam, harus melewati alat pendeteksi logam nih Kalau alat tidak berbunyi, artinya produk aman dari logam dan siap di dijual Penjualan tidak hanya di Indonesia loh Perusahaan ini sudah berhasil menembus pasar luar negeri Seperti Australia, Brunei Darussalam, Singapura, dan banyak lagi Untuk menghasilkan produk terbaiknya, perusahaan makanan ini juga mengecek setiap produk yang keluar Salah satunya tes mikrobiologi Masukkan sampel ke dalam inkubator selama 3 hari pada suhu 30 derajat celcius Cek secara visual jumlah bakterinya Jika kurang dari 10 ribu koloni, artinya produk aman dan bisa dijual Jangan khawatir dengan kualitas produk Selain sudah mengantongi sertifikat halal Produk ini juga sudah lolos uji food safety system Jadi aman untuk kita konsumsi Nah, kita bisa buat makanan dan minuman menggunakan topping jem blueberry ini loh Jangan lupa tambahkan sendok kayu sebagai pengkapnya Aduh, benar-benar ya Ayo nyeng Lebih kuat lagi Oh, enggak, enggak Ini juga sudah didorong, enggak Makanya kan cuma singgong rebus Jadi, segini doang tenaga enjeng, enggak Kapan nyampe, nyeng, kalau jalannya kayak bekicot begini? Nah, terus nyeng Iya, iya Sambil diguas dong, kan? Biar jalannya kayak kereta api cepat di mana, tuh? Di Jepang Nah, itu dia, Pak Ennyeng Pak Ennyeng Pak, ayo pak, Unyel sudah mau berangkat nih Nah, muncul juga Den Unyel Iya Den, ayo, Pak Enyeng siap nih membantu Eh, mau kemana? Aduh, gimana nih? Aduh Enyeng, awas kamu ya Kulit buah manggisnya dibuang sih Kenapa? Ini kan kulit Kan kulit buah manggis bisa dibuat biskuit Wah, Unyel jadi penasaran nih Pengen lihat biskuit dari kulit manggis Ikut ah Kita ke Universitas Berawijaya ya Tempat penelitian dan pembuatan biskuit kulit manggisnya Oke, sekarang kita bantuin kasutma dulu yuk Ngupas kulit manggisnya Berdasarkan hasil penelitian Kulit manggis yang berwarna umum ini Banyak mengandung pigment antusianin Serta senyawa aktif santon Yang merupakan senyawa adoksidan Pembas misal kanker Makanya, sayang banget kan Kalau kulit manggis yang berhasil ini Dibuang begitu saja Oke, cuci dulu kulit manggisnya ya Cucu, selanjutnya ya Yuk, sekarang kita ke tempat selanjutnya Ya, ini Kak Kulit manggis yang udah dicuci Ya, habis ini kata blender yuk kulit manggisnya Lanjut Kerop untuk diambil bagian dalamnya Kemudian blender sampai ngalus Jangan lupa Tambahkan sedikit air Agar tidak terlalu kental Oke, tuangkan gelas dulu ya Berikutnya, siapkan juga bahan-bahan lainnya Ada kacang tunggok yang dihaluskan Lalu, haluskan juga daun bayam dan sawi yang masih segar ini Kacang tunggok dan daun bayam Dikunakan untuk melengkapi kandungan gizi biskuit Antioksidan kol ungu ini 6 kali lebih tinggi dibanding kol hijau loh Selain kaya antioksidan Kol ungu banyak mengandung vitamin C dan K Lanjut Kita ke perkebunan kol ungu Di daerah Brastagi, Sumatera Utara Hawa sejuk Brastagi sangat cocok Untuk bundi daya tanaman bernama latin Brasica Oleracea Bibit kol ungu akan ditanam Sampai umur 3-4 minggu Selama itu kol ungu tidak boleh terlalu banyak kena panas Lahan gembur membuat tanaman kol ungu ini menjadi subur loh Tapi sayang Abu vulkanik dari Gunung Sinabung Bisa bikin daun-daun gosong dan kering Wah, bisa gagal panen deh Makanya pengairan sering dilakukan Sisa abu vulkanik pun akan hilang deh Setelah 3 bulan tanam Kol ungu siap panen Ayo Fedrik, Mia dan Viola Bantu panen ya Ciri-ciri kol ungu siap panen Yaitu Krop atau daunnya sudah menguncup dan menutupi kol ungu Hihihi Harus kita intik nih Potong daun bagian luarnya Ini cara untuk menghilangkan ulat yang masih menempel Harga kol ungu di pasaran jauh lebih tinggi dibanding kol hijau Bisa 12 ribu per kilogramnya Tiga kali lebih mahal dari kol hijau Wah, tetani jadi lebih untung deh Hihihi Sip, ayo bawa ke tempat pengepakan Kol ungu ini akan dikirim ke Bali Bali menjadi tujuan pengiriman utama Sekali kirim bisa 200 kilogram kol ungu Sebelum dibungkus, pastikan kol ungu dalam keadaan kering ya Kalau kering tidak ada jamur dan bakteri yang tumbuh Wihihi Bisa tahan sampai satu minggu tanpa diberi bahan pengawet Tutup dengan kertas koran Kertas koran akan membantu menyerap air di dalam sayuran Agar tidak mudah busuk Lalu timbang kol ungu per 5 kilogram deh Mantap! Siyur! Siyur sayur! Penglaris, penglaris! Gerobak gak ada Bos Ronda pun jadi Hahaha Boa, Bo Apa-apaan ini? Kenapa Bos Ronda jadi tempat dagang begini, Kak? Badal belum cukup, Bu Jurya Buat beli gerobak Nah, Bu Jurya cari apa nih? Bungi tangkung berapa ini, Kak? Kok layu-layu begini, Hah? Bisa gak enak nanti sayur buatan Bu Jurya Kalau udah dimasak juga kisut semua nih daun Eh, 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 Bu Jurya, bayar dulu Eh, 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 eh Ah, selesai juga bantu Pak Selamat berkebun Eh, sayuran ini mending buat Bu Jurya aja deh Siapa tahu unyol dimasakin capek juga dagang seharian eh halo mau kemana nih dan apa ini pak mau ke rumah bujuri ya sayuran boleh tuh dan buat oga dagang besok eh eh jangan pak eh eh permisi pak mana cini nasib nasib kulit buah manggis memang banyak manfaatnya ih warnanya cantik banget ya eh ngomong-ngomong ayo tebak jus apa ini Oke deh bunyil kasih tau dong ini tuh jus ubi ungu eh bukan mau bikin minuman jus ubi atau selai ubi nih tapi unyil mau bikin ubi indeger hehehe wah apalagi tuh daripada penasaran ayo deh ikut unyil ke lokasi pembuatannya di Kaliurang Jakarta sudah pasti dong pertama yang harus disiapkan yaitu ubi kupas dulu yuk ubinya ayo Faiz bantu kupas sampai tuntas hehehe hati-hati kena pisau ya tangannya jenis ubi yang digunakan adalah ubi ungu selain warnanya yang cantik ubi ungu punya kandungan gizi lebih tinggi dari jenis ubi lainnya eh sudah ada ananta nih siap mengukus ubi bareng baru sih panaskan air dulu ya agar ubi lekas matang potong-potong dulu jadi beberapa bagian eh ah keras juga ya ubinya tekan yang kencang ananta hehehe hehehe nah baru deh masukkan ubi ke dalam panci proses pengukusan butuh waktu selama 30 menit tadaaa ubinya sudah matang selanjutnya haluskan ubi dengan alat ini tambahkan air agar ubi mudah melunak ayo mulai haluskan hmm jadi pengen nyobain jus ubi ungu nih hehehe hehehe selesai saring jus ubi dan pindahkan ke atas wajan lanjut jus ubi akan dimasak sampai menjadi pasta atau selai masak di atas api sedang jangan lupa tambahkan gula pasir dan susu kental manis ya aduk terus sampai mengental kira-kira lamanya 30 menit sip selai ubi ungu sudah siap untuk satu hari produksi ubi indegen butuh kira-kira 3 kg selai ubi hah akhirnya sampai deh ke proses pengisian jar atau torfles yuk mulai susun ada biskuit sandwich, krim keju, selai ubi, buttercream, kacang, krim mocha, biskuit gandum, dan bahan lainnya untuk membunuh bakteri topes yang sudah terisi harus dipasterisasi alias dipanaskan terakhir agar tampilan topes semakin cantik pasang stiker dan tutup dengan kain aneka warna musik